Selamat pagi, warga bumi. Hari ini saya mau ke Medan. Kalian akan menonton perjuangan seorang Japmena mencari risol gogo. Pokoknya kalau Mei nggak dapet risol gogo nggak akan pulang. Harus maka risol gogo di Medan baru Mei pulang. Rempes, Beb. Soalnya dia tuh kayak ada jam-jam gorengnya gitu. Kalau misalnya kayak pagi itu kayak udah ngantri banget. Terus kalau nggak salah jam goreng saat lagi jam 3. Tapi nggak tahu bakal dapet apa nggak. Dan... Mei nggak takut ya traveling terus, keluar kota terus. Halo? What is the meaning of takut? I don't understand. What is the meaning of takut? No! Sehat selalu minum pufang. Dan Mei itu kayak punya sugesti. Kayak sebelum ke rumah sakit, sebelum naik pesawat, pokoknya sebelum ke airport. Atau nggak menjumpai kerumunan. Atau menjumpai kerumunan-kerumunan apapun. Mei itu pasti selalu minum pufang. Masa bodoh? Pokoknya minum pufang. Mungkin ini juga kali ya. Kenapa sampai sekarang tuh saya kayak rajin 2 minggu sekali traveling. Tapi sampai sekarang nggak pernah terinfeksi covid sama sekali. Ya, karena makannya bener. Terus pas traveling juga. Kayaknya aku harus belajar minum pufang kayak dalam satu nafas deh. Biar apa? Biar keren aja gitu. Lalu jaga badan, jaga stamina. Istirahat cukup. Kalau Mei traveling itu ya, pasti tidur minimal 8 jam. Nggak boleh kurang dari 8 jam. Harus 8 jam. Ya, apalagi di jaman pandemi seperti ini. Terus udah gitu soal bawa pufang. Kalau lagi traveling setiap hari. Minum pufang satu botol setiap hari. Tapi kalau misalnya kayak udah mau masuk airport. Itu pasti minum pufang lagi. Jadi kalau misalnya kayak udah berkaitan dengan bandara. Berarti Mei sehari berarti 2 kali masuk pufang ya. Jadi kayak misalnya paginya minum. Terus sorenya pulang. Sorenya kayak right before ke bandara. Pasti Mei minum pufang. Nggak tau kenapa. Kebiasaan. Terus kayak sugesti juga kali ya. Kayak. I don't know what I feel like kayak. Pufang tuh kayak bikin lebih sehat gitu tau nggak. Nah. Terus karena Mei tuh kayak kebanyakan minum pufang kan takut. Ada orang yang bilang. Iya pufang kan yang. Atau yang gitu. Pufang kan panas. That's not the problem. Karena Mei selalu minum kerisan. Kerisannya si SSA. Sama. Lohanko. Selalu. Kalau dia traveling tuh rempes ya. Harus bawa-bawa teh kembang gitu ya. Nah. Mei bisa langsung bawa ekstraknya. Ya tulisan dari SSA. Mei selalu ya ngomong ke orang-orang. Please deh. Cari yang dari SSA. Kalau nggak ada stiker ini. Kalau nggak ada stiker ini. Tapi ada tulisan SSA. Ambil. Kenapa? Percuma. Ya. Kalian beli ini. Harganya. Sama. Mungkin. Isinya sama. Tapi. Tapi. Ekstrak kerisannya rendah. Jadi apa? Kalian minumin gula aja. No. Oke. Kita nggak mau minumin gula doang. Kita nggak mau minumin manis-manis doang. Kita butuh ekstraknya. Dan kamu boleh cross check. Kamu boleh cari. Ekstrak kerisan yang paling tinggi. Ya. Itu adalah kerisannya SSA. Oke. Dia itu. 48%. Ya. 48%. Jadi kalau. Made traveling keluar kota. Lagi makan. Minumnya. Ini. Daripada kita minumnya. Kayak. Sirop-sirop apa. Atau. Teh-teh. Apa. Gitu kan. Gak ada hasilnya. Mendingan aku manis-manis. Tapi ada hasilnya. At least. Daripada manis-manis. Isinya gula doang. Ini kan. Manis-manis. Tapi ada hasilnya. Oke. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya mau ganti baju. Mau dandan. Mau ke airport. Pokoknya. Nggak pulang. Kalau nggak makan. Risol gogo. Masa bodoh. Beli risol gogo. Makan risol gogo. Abis itu. Pulang ke Jakarta. Udah gitu nanginya. Namanya juga suka-suka jame. Oh. Oh. Biasa. Kalau mau wisata kuliner. Itu kan pasti jalan ya. Di pasar malam. Biar nggak capek. Jalan jauh. Ini pakai YB aerosol. Atau Yunan payau. Itu penting. Bingit. Oke. Soalnya kalau misalnya kayak disemprot di kaki. Like before jalan-jalan. Itu nggak terlalu capek. Ini tuh kayak biarin kering dulu sebentar. Baru pakai kaos kaki. Anyway ini kan high pressure kan. Jadi nggak usah dilap lagi. Jadi tuh dia kayak udah ngedorong gitu, man. Impressive. Impressive, right? Amazing. Baru pakai kaos kaki. Masa terkejut. Cuy. Ini tuh kayak baunya Cina banget sih. Kayak baunya tuh. Chinese herbs banget gitu. Cus. Kita ke Jamara Asri. Cari Risolgogo. Nggak ada ya. Tadi kan katanya ada kan Jamara. Iya katanya iya. Percaya nggak? Jadi kemarin itu May udah ke Risolgogo. Tapi tutup. Dan kalo misalnya sampai hari ini tetep nggak dapet Risolgogo. Pusing. Berarti aku tambah satu hari lagi. Tapi semoga hari ini dapet ya. Kalo nggak dapet, pusing aku! Let's go! Alhamdulillah ya Allah balik lagi ke sini. Sumpah kalo kali ini nggak dapet juga sih keterlaluan udah. Oh my God. Tidak abis lagi dong. Oh my God. Abis lagi. Oh my God. Abis lagi. Enak kan di? Tapi buat harganya Rp3.000 lumayan lah ya. Nggak boleh. Nggak komple lebih lanjut sih cuma Rp3.000 lagi. Ada nggak sih orang Rp3.000 masih mencak-mencak? Lu Rp3.000 mencak-mencak lu? Tuh kalo croquet isinya begini nih tuh. Ya. Enak kan sih? Enak loh. Udah sabah nih. Tapi kayak kentangnya udah ada rasa. Ini hasilnya dikit tapi enak, enak. Bumbunya enak loh. Kita guyur cabenya. Cabenya enak loh. Buat Rp3.000 enak men ini. Enak men buat Rp3.000. Kayak sayur dalamnya tuh kayak udah gurih banget. Berasa enak. Buat Rp3.000 fullnya lah. Bulitnya enak. Besok kayak risolnya. Jadi croquetnya luarnya itu masih garing. Terus dalamnya lembut kayak hati bebe. Fix hari ini pulang karena kita sudah mendapatkan risol gogo. Kangen di sol gogo. Nih ya. May kasih tau ya. Perjuangan mendapat risol gogo ini hampir kesambut petir. Iya. Kangen di? Iya. Jadi untuk temen-temen yang so ide banget. Gak usah langsung dateng. Kecuali kayak kalian bisa dateng as pagi as you can. Caranya adalah WhatsApp aja. Tuh. May kasih. WhatsApp aja. Jangan so ide kayak meme. Kayak udah pasti dapet. Kecuali kamu Presiden Indonesia Raya. Ya. Mungkin dapet. Ya. Dateng ke situ nggak. Saya Bapak Jokowi. Saya mau disol gogo langsung mereka. Kalau bukan Pak Jokowi ya. Udah deh. Gak usah mimpi lo ya. Gak usah mimpi kalian lah ya. Gak usah cincong. Udah tuh. Piggy WhatsApp aja. Kapan kalian mau ambil. Mau pesen berapa. Ya. Kalian piggy transfer. Nanti Rope siapkan. Ya. Jangan harap kayak. Nanti gojek aja. Nanti grab aja. Heey. Kalo grab. Kalo gojek. Kalo gojek. Kroket ya. Koko ini enak. Koko. Kan beli. Lemper merah. Hmm. Kok beli banyak. Ya. Oh. Pulang. Udah kesini. Demi ini. Demi ini aja. Beli itu kan apa kesini. Gak bisa aku tuh. Kalo bikin video gak marah. Ada aja bikin emosi tuh. Ntar disol gogo. Tiga hari bolak balik. Gak dapet lah. Emosi aku nih. Heey. 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 Ini risol tiga ribu ya. Gak enak pun enak. Tiga hari. Hampir sebet gelede. Gak enak pun. Enak. Andi. Tapi ini bener-bener enak. Ini gak boong. Gelap kali loh. Orang Medan tuh ya. Kalo makan risol. Risolnya risol gogo. Kalo gak risol gogo tuh. Bukan. Bukan risol. Kayak gitulah kami. Hmm. Enak kan. Gue bilang enak ya. Berasa kan gurih kan. Tiga ribu. Tiga ribu no komplain. Ini risol di 2021 murah. Ya. Murah. Jadi no komplain. Nyam. Hmm. Hmm. Enak. Kalaupun hidasnya biasa aja gitu ya. Enak. Kenapa? Susah aku dapetinnya. Iya. Tiga hari aku eksen di Medan. Cuman buat temetin di sol gogo. Jadi gak enak pun. Enak. Enak. Abis itu aku hampir kesambar belede. Kalian tau kan. Di atas risol gogo tuh kan banyak. Malang melintang. Apa itu namanya? Kabel listrik kan. Kabel listrik. Kabel listrik. Terkejut lah. Loncat lah itu si Ondi kan. Itu juga lagi. Itu malah kabel gak sih kecengnya. Ada tuh nenek-nenek langsung kan. Thank you Ondi. Jadi ke Medan ini sama si Ondi ya. Wisata kuliner. Tiga hari. Extend. Demi risol gogo. Hmm. Risol gogo. Dia punya sambal ya. Rasanya unik. Risol gogo ini tipikal risol yang lembut banget. Karena meh kan suka banget makan makanan yang lembut. Jadi cocok banget sama risol gogo ini. Dan isinya itu bener-bener berasa banget. Semua sayur-sayuran yang ada di dalamnya itu bener-bener lembut. Melt. Dan creamy banget. Kalau rasa udah gak usah ditanya ya. Gurih. Asin. Manis. Enak. Cobain. Tapi buat kalian yang suka sesuatu yang teksturnya keras. Pasti kalian gak suka sama risol gogo. Nah sekarang kita guyur pakai cabenya. Cabenya juga enak. Asam. Manis. Seger banget. Cabenya risol gogo. The best. Nah ini kan. Yum. Kalau mie. Yang bikin yang enak tuh. Sambel. Sambelnya tuh rasanya kecut-kecut. Enak. Kayak itu gitu. Berbeda dari risol-risol lain. Kalau ini. Enak dan. Enak dan. Enak dan. Sebenernya tuh. Gak suka risol-risol yang ragut. Gak suka risol-rasanya. Nggak suka risol-rasanya. Nah dia itu perpaduan antara setengah ragut dan setengah sayur. Jadi rasanya di tengah-tengah ya. Jadi kalo misalnya gender itu. Dia bukan cewek. Bukan cowok. Ya. Dan. Perpaduan antara. sambelnya ini dan risolnya ini unik kayak cowok didasterin tapi pas aja gitu nyampu nyampu wangkau ya udah udah mau pulang dulu ke Jakarta udah dapet risol gogo udah bisa tidur tenang udah bisa tidurnya udah gak usah cincung lah tadi Moky Sultan dateng sini jadi risol gogo pula mimpi kau kok bikin whatsapp dulu itu orang udah thank you Medan luar biasa orangnya baik ya semuanya I love you Medan bawa mobilnya ya abang tuh kan seram amat semuanya semuanya seram amat tapi ya 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 selamat menikmati